terakhir guys, i think it's all and hey guys, welcome back to my channel, if you still remember me, so karena masih ingat di sini ada crazy marmuth, di sini ada crazy marmuth dan gak tau yaudah, kayaknya udah lama menurut gue gak nge-class lagi dan sebatas cuma pengen nge-game doang, tapi kali ini gue ngeliat ada match yang kalau menurut gue bener-bener bagus, tim mandal Indonesia Dota 2 Bumaidi melawan tim fanatic kondisinya gue masih ada di kosan so, gue gak bisa terlalu kencang-kencang suaranya not like in a studio gak seperti kayak di studio, atau gak mungkin juga kayak lagi di di stake gitu ya, turnamen-turnamen langsung turnamen P2P, player to player di sini kita lihat Bumaidi memilih sisi tim berradian, sementara fanatic terpaksa harus memilih tim Dyer 1080p, engine operation, life stealer, pretty good 3 hero pick dari Bumaidi yang di captain unlocknya is good, sementara fanatic dari Nyx Assassin, Snapfire hero baru di patch yang terbaru dan juga Fains full Spirit agak sedikit apa ya banyak kan dari pemain-pemain dari fanatic mereka spell-spellisai stun semua gitu loh Nyx Assassin, Snapfire juga bisa ngelompatin terus kalau misalnya terkena lompatan dari Snapfire bisa terkena stun Fains full Spirit juga bisa ada auranya juga kan aura untuk ngurangin armor, stun juga bisa Medusa yang mana kita tahu sendiri di late game dia bakalan susah banget untuk di kill tapi gue gak tau sih, belakangnya gue ngeliat pemain-pemain Medusa itu gampang banget di kill I don't know why, but kayak Medusa yang bisa diandalkan dari segi ganking sih sekarang skill stone eye nya itu jadi ketika dia udah mulai teriak ngeluarin mata ularnya itu dari si Medusa itulah kesempatan yang sangat besar dari pemain-pemain fanatic untuk melancarkan serangannya tapi disini yang gue perlu kasih masukan mungkin ya, atau opini di last pick dari tim fanatic, mereka harus punya semacam hero untuk agility hitter agility hitter karena kita tahu sendiri dari pemain-pemain dari fanatic masih belum ada satu pun hero yang bisa melakukan semacam attack langsung gitu maybe as light juggernaut bisa jadi option phantom assassin, if still not banned ya phantom assassin juga bisa sementara dari tim Buma ID udah ada beastmaster kalau dibilang sih combo nya bagus banget nih istilahnya tiny blibling, kemudian alfstealer invest di bling, masuk nanti bling oleh si tiny nya invest yang loader dan alfstealer terus yaudah terus yaudah waduh gue kayaknya masih di kosan jadi gue butuh kelam-kelam suaranya wow, oke apparently dari fanatic kayaknya pengen main aku ingin magical attack semua ya stone ada, snap fire juga magical pengen spurs spirit juga terror wave magic missile kemudian medusa juga mungkin jadi medusa jalan yang hard banget untuk bisa dapat farming yang bagus dan bisa akan sebagai carry disini menurut gue last pick dari tim Buma ID Queen of Pain Queen of Pain Queen of Pain tergantung gimana mainnya sih dari gameplay dari Buma ID apakah bisa bermain cepat atau enggak tapi kalau kita bilang life-chillers bukan typical hero yang bisa main cepat ya di early game bisa langsung nge-kill but i think dengan ada bantuan TV juga A, beastmaster juga yang bisa dengan rolenya apalagi ditambah dengan anak-anaknya dari beastmaster itu yang bisa saya ngasih efek slow bisa aja bisa aja oke, ternyata fanatic udah megang skor pertama disini sementara Buma ID di game pertama kalah wajib menang sih ini soal ini kan tiket menuju apa ya tiket menuju TI kalau kita bilang Dota Pro Circuit ini adalah semua rangkaian dari Valve dimana ketika misalnya lo menang lo bakalan punya hak untuk masuk sebagai pemain dari TI gitu i think kayaknya sih kayak gitu DPC ini Dota Pro Circuit kayak Major, Minor something-something like that lah Qualifier, Cool, Qualifier, Qualifier kayak gitu-gitu cuman gua gak tau kenapa dia gak kasih kayak semacam kayak Major apa gitu ya Close Qualifier atau Open Qualifier gitu dia sekarang dikasihnya DPC Dota Pro Circuit nama turnamennya kan kalau kayak zaman dulu itu dia pasti selalu ngasih apa ya dia pasti selalu ngasih nama gitu di turnamennya kayak Major apa, Minor apa gitu tapi kalau gua feeling sini kayak Minor deh gua gak ngeliat turnamennya lengkapnya dimana gitu ya tapi disini gua pas lagi buka Dota tadi gua terus ngeliat Buma ID main tim Fanatic dimana kedua tim ini merupakan kayak Buma ID susah banget ngalahinnya gitu ya semudah dari zaman wah horrok gitu sejak zaman dahulu kalah waduh pagi-pagi cuy udah diambil sama tim Fanatic Buma ID juga disini harus berhati-hati karena Snapfire ini juga diambil yuk 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 sasin bakalan bisa nyetun gitu ya 30 seconds nah diatas sendiri malah diganti dan Buma ID ngambil gitu enak kah aja lah ngambil outpost yang dibawah sementara yang diatas nggak diambil balik artinya sebenernya ketika ada vision dari tim si Fanatic ya oleh tim Buma ID mereka tahu ada 3 hero di bawah dan middle juga nggak mungkin kemana-mana gitu dari si Moonnya otomatis si Buma ID langsung sadar ternyata satu hero yang diatas diduaiin aja bakalan bisa dapat yang yang wei Aji Sven start live video teman gua si Aji start live video tuh dia ngapain tuh oke outpost diambil balik oleh kedua tim dan DJ masih mencoba untuk main-main ada help juga bantuan disini kita lihat outpost juga diambil hit demi sedikit diambil balik oleh Ancient Operation Case Good High Ground ketemu dia disitu di persimpangan arul jalan right click-by-right click dilancarkan snap fire bakalan menjadi offstander dipegirkan oleh Ice Ice guys up 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 apa itu apa itu First Blur kuridah dapet cuy mistun yang diberikan dari si DJ but it's okay selama dia oh ya ini merupakan satu teknik baru bagi offlaner ya kalau misalnya teman-teman perlu apa namanya perlu ilmu gitu dia sengaja menarik creep yang ada disitu tujuannya bagus sebenernya di apa di awal gitu ya ibaratnya dari si left shield nanti di bottom lane dia bakalan ketarik sampai ke tower dan ujung-ujungnya creep yang dari si radionnya dia bakalan maju secara terus-menerus gitu jadi ibaratnya gini ketika misalnya ditarik otomatis kan life shield dapat free farming banget itu ya dan ketika dia nggak bisa sanggup dia mundur ke belakang tower sehingga tower bakalan ngebantu untuk ngehit gitu sementara kita lihat kalau misalnya creep yang next wave-nya dia bakalan maju seterusnya dan ketika udah maju seterusnya ini otomatis dari tim si fanatik dia bakalan double kan gitu dan dia bakalan bisa dapat farming lebih banyak istilahnya kayak gitu sementara jadi istilahnya mengatur wave ininya dibalikin ke belakang dekat banget dengan tower kita lihat bakalan first block FWZ keren banget cuy japs mencoba untuk membantu tapi kayak nggak bisa dia cuma ngeluarin terror wave-nya doang di sini tapi BOOM ID sangat bagus oh oke berhasil di guild juga bagus dari BOOM ID kayaknya dari BOOM ID nggak masalah ngasih apa nggak bakalan kasih kesempatan bagi tim fanatik untuk bisa win kayaknya di early game eh for the record medusator salah satu hero yang sudah banget pikir di guild oke ada DJ yang ada rating tau seperempat lagi disitu mencoba untuk diinisiasikan itu juga darahnya agak sedikit low terkena ini kayaknya terkena percikan-percikan minum ditambah lagi hit dari si Moon but it's okay harusnya dia bakalan amanah dari sini kotak karena kita tahu sendiri dia bakalan bisa nge-blink kalau terjadi sesuatu tapi kalau dari level 6 dia baru bahaya disitu karena dia bakalan bisa ditetapkan jangan sampai stacking dari Odelnya itu bakalan tinggi dari sini kita akan malam makin naik langsung aja tiga kali apa aja udah sakit banget kalau kena hit sama si Moon tiga kali minyak stacking sekarang empat turn back point eh turn back itu bakalan lama kemudian eh apa namanya oke medusa bakalan mati lagi japs oh oh nggak bisa dapat dia terror wave-nya kena pinter hanggan waktu dari si japsnya ini kayaknya lag banget ya toss ready dari tiny apakah dia mau ngetos ke belakang lagi dj udah spot ada illusion rune wave of terror be careful be careful savage oh one shot one kill tapi dia bakalan mati terkena bayangan juga disitu dibalas mati tapi at least bisa dapat kill dari tim Buma ini solo kill malah sementara dari savage juga harus membantu kondisinya dari sini ada di sini kenapa gue paling ga suka banget sama yang nama-nih di homo ya koneksinya lemot banget coi gue ga kuat jadi ga kuat dikaginiin sama yang di homo kalian pakai tank 20 mbps gitu wave of terror, armor berkurang, James bakalan standby dengan magic missile tapi kayaknya gak mau dikeluarin, ada hid datang wave of terror digunakan, magic missile juga mencoba untuk ngezone out dari save face, save face zone out kelihatan posisinya juga ada roar disitu, di toss aja, bakalan mati, ditangan ref becet offlaner dari tindung ID ID, bagus banget dia gankingnya dia gak manfaat country untuk apa namanya, untuk menambah attack, damage nya dia budgeps, langsung aja offline, dituker lagi, dijauhin magic missile keluar, bakalan mati, apakah dapat kurir? dapet juga kurir, oke scud, dia langsung tipi kali ini, ada ilusi dari Vengeful Spirit tapi gak bakalan apa-apa, tipi bantuan juga kita lihat dari nyisa assassin ke top lane karena kita tau sendiri dari si medusanya sama sekali gak bisa untuk membantu kayak gak bisa membantu, gak bisa mendapatkan farming yang enak ya silahnya dia udah, kalo gua gak salah tiga kali mati, iya tiga kali mati dan itu, kalo misalnya kayak gini terus, dia gak bakalan bisa farming, gak bisa dapat goal, gak bisa dapat experience kalo gak bisa dapat segala-galanya, dia gak bakalan bisa fat, gak bakal bisa ngangkat juga gameplay dari tim ini oke, dan mati keempat, apa yang terjadi? ini kayaknya bukan permainan dari fanatic yang pernah gua lihat ya cina itu biasanya garang-garang permainnya cina itu biasanya sulit jika nah ini, gua gak tau dia pakai animasi apa gak sih? ohhh, chk, Чтоh, Daya Daya ki, Lengk, K لuyin 2x2, 4x2, 5x2, 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 x2, 3x2, 5x2, 5x2, 8x2, 5x2, 7x2, 5x2, 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 1x2, kedusnya tapi sama sekali kayaknya dia enggak berefek apa-apa gitu untuk membantu oh iya ada yang nyadar nggak sih sebenarnya kalau misalnya dire itu merupakan tempat yang paling enak untuk melakukan farming gitu kayaknya in balance banget gitu antara radian sama dire dari segi junglingnya dari segi jungling sendiri kita lihat nih dia itu begitu dekat kalau misalnya kita dari map ya begitu dekat banget sama tower dan itu nggak ada yang menghalangi dia antara-antara mid lane sama ke bagian yang sebelah sini sementara kalau kita lihat dari sisi tim radian dia memang dekat sama yang sebelah atas gitu sebelah atas dari entar gue ganti dulu free camp dia itu dekat banget sama yang pokoknya disini ada semacam jurang yang misalkan the unthinkable has happened the radian's innocent carrier has been slain sama aja nggak macam itu eeah sebentar lagi kali ini boom IDhide berarti nge-kill snap fire seperti ya yah di baat Oke, langsung dibling, mencoba untuk diket, tapi gak bisa, Mikoto terlalu cerdik untuk itu. Invisibiliti. Cepatnya level berapa sih? Level 6, sementara dari sini? Level 8, Snapfire level 6. Ada Smoke, 4 main hero dari tim Vanetic. Kayaknya bakal mati dari FBZ, karena dia sendirian. Ada Heidi mencoba untuk membantu dari situ. Oh, 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 baiting, baiting. Itu bait, Pak. Itu bait. Itu bait. Mana teriakannya? Mana teriakannya? Dari Heidi mencoba untuk guling-guling. Kena stun. Diiket? Gak, gak diket. Cuma dijalani doang di situ. Gak usah diket, ya, dengan Lasso-nya. Lasso kan namanya? Gue lupa nama-nama segala. Ya, Flemingless, coba bentar. Tower, top lane berhasil didapat dari tim Booma Edy. Dan kayaknya tugas dari Beastmaster sebagai offlaner bisa dengan bencar gitu ya. Bisa dengan baik banget dilaksanakan. Cuma tunggu stun dari case, tetapi miss. Savice juga masih melakukan farming level 8. Dia belum mengambil ulti di situ. Stone case belum didapatkan. Oh, mati lagi dari Bumat Tim Vanatic. Hori dong kalau kita. Indopred is the best. Kayaknya di game kedua ini mendominasi di early gamenya di Booma Edy. Ini jadi pertanyaan. Kita lihat. Dilontarkan aja mortar-nya. Di stun. Masih selamat dari Heidi. Dibalikin ke belakang mencoba untuk be stone, tapi gak bisa. FBS-nya datang membantu. Keesku, Taddestun, langsung dikeluarkan saja ultimatenya. Pelan-pelan dibang oleh Koto. Kasi mendapatkan kill. Savice masih melakukan farming. Ada 3. Raid Ban dari si Medusa. Dan dia bakalan menunjukkan... Biasa, Divisal Lake. 3. Raid Ban dari si Medusa. Ayo kita buatkan dengan unik. Ayo kita buatkan dari Savice. Oke.. Semuanya berbeda di Dota. Sama kayak permainan OJ gitu. Di TI-19 kemarin. 2019 kemarin. Eeeh.. Divisal Lake di pake oleh... Siapa gue lupa. Pokoknya untuk mengontrol dari Miracle yang menggunakan Bristleback Dan strategi dari tim Fnatic mencoba untuk memberikan space bagi Savage untuk melakukan farming kali ini Moon Minyak-minyaknya sudah dikeluarkan Nepom Dia mencoba untuk memberikan space bagi dirinya untuk melakukan farming Savage juga disini, kayaknya bakalan diganggu-gugat Ada Centau disitu yang mencoba untuk diberikan Oh oh, bakalan mati sepertinya Gak usah dielah Berapa kali stikin apa juga sudah langsung mati kalau sebenarnya dia Hero support gitu kan Yang kalau dibilang sepatunya Sudah jadi sih perangkat Ya kena attack Dapat slow juga sih deh Nah yang perlu di lasso sekarang si Dreamocel ini yang dari tadi asik farmingan Level 12 Berarti ini oke sih sebenarnya ketika dia sudah nyadar ada player dari tim Fnatic Ya itu bisa dengan Rage aja yang dikeluarin dan bakalan menggunakan semua skill yang ada gitu Taini juga langsung bergegas berserta dengan Mikoto Ada FBZ juga melakukan bling kali ini mencoba melakukan stuning Terkena kita lihat dan FBZ bakalan mati Z juga bakalan mati ada mortar yang dikeluarkan Namun dia bakalan bisa membunuh Sementara FBZ dia masih memiliki roar kali ini mencoba ngincar ice 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 Taini ya Ngelempar Drain Dreamocel Ulti dikeluarkan dari Seven Langsung aja diteriakin Sama sini ya Diteriakin lagi untuk kedua kalinya Di stun Mananya abis Dilompatin Kena FX low Dilompatin lagi Dilempar aja si FBZ Gak peduli mereka Inggras dapat kill Tapi terlalu deep banget Itu udah tier kedua ya tuh coy Di belakang tier kedua Kena apology katanya gitu Dari si Tim Buma Edi Nice teamwork dari tim Buma Edi Kalo kita bisa lihat Gua tuh masih inget ya Jaman-jamannya Buma Edi tuh masih ada si Player Tiger dulu ya Si In Your Dream Gak tau deh namanya sekarang apa In Your Dream ganti apa Gua lupa pakai IED dulu namanya Kiki Kalo gak salah Kiki namanya Masih inget jaman-jamannya gitu Ya Tapi kita lihat sendiri lah Mungkin dari Buma Edi Mencoba untuk menjadi The best Tim F Mencoba untuk menjadi The best team Sementara dari si KK atau si IED nya Mencoba untuk menjadi Keluar Masih Dari tim Indonesia Tidak Untunan Edi Tidak 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 Hidup Tidak 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 Habis nge-kill Kurir, dia ngambil, apa namanya, Bounty Road disitu. Oh, oh, langsung keliatan ke Power God kali ini, Dream Mode, Jail, gak sempat ngapa-ngapain. Efek 2 dari KS could berhasil connected, dan dia bakalan mati disitu, Pak. No vision di high ground, dan dia kayak semacam berjalan begitu polosnya ke daerah high ground. Yang dimana pemain-pemain dari bumai itu missing sampai 3 hero. Tier kedua bakalan didapatkan kali ini, 15 skor sudah berhasil diproleh. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah pemain-pemain dari bumai itu bisa? Sampai naik ke high ground tier ketiga. Zepz, cukup dekat posisinya dengan DJ, keliatan posisinya. Bakalan ngincar Zepz dulu, Zepz bakalan mati, dan dia bakalan mati begitu saja. Kemudian nyiksa-saksin, kayaknya dia bakalan ngilang. Dari pemain-pemain dari tim bumai itu juga gak memperdulikan. Roshan bakalan menjadi target seperti ada pemain-pemain dari tim bumai di. DJ kita lihat sendiri masih mencoba bermain-main di daerah tim bumai di. Savage, yasa baru aja jadi kali ini. Dan sentry diletakkan di situ, mencoba untuk menzone outfishing dari tim bumai di. Dreamocell ngambil Aegis. Tipi kemana-kan mereka? Kemana-mana tikus senang tipi. Nah gitu. Moon mencoba untuk nge-cut creep dari sisi middle lane. Langsung ngambil stakingan di situ. Di jalan-jalanin aja kita lihat. Langsung mencoba blink. Oh oh, kelihatan pak. Tapi saya ingin TPA bagus banget. Dia langsung naik ke high ground. No vision dari tim bumai di. Oke. Savage masih mencoba bentuk lokom parming. Dan dia bakalan dapet satu natural item. Ini semua gerakannya parah-parah banget nih. Ada lelos sampai dia pulang. Ini dihomohin dong. Wei, ambil tuh. Jangan ga diambil. Oh, dapet si vampire pank-nya. Dibakin apa vampire pank-nya? Amai, kamu mau good for action? Nah, kamu mau ke luar-parah. Sorry. My connection is not good. 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 Oke, we're back to the game. Dan lelos gue kali 0. Gue gak tau kenapa bisa 0. But I think it's good for me. Tapi ping-nya lumayan sih. Sampai 70-an gitu. Nggak kayak 15-an. Gitu ping-nya. Oke, Mikoto mencoba mencari-cari sesuatu. Mencoba muter-muter dia. Ketemu, et. Ketemu, ngilang. Kelihatan di situ dia. Ada vision kah? Sementara ini kita lihat di sini. Oh, 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 oh. Satu player. Batrider berhasil digank. Mikoto darinya tinggal sedikit. Namun dia masih punya botol di situ. Yang berisi double damage. Di sisi bottom linier ketiga mau diambil. Rimochal standby aja di situ. Ada support. Langsung dibalikin ke belakang. Kagak ada ulti karena ulti udah dipakai. Di-swap. Japs jadi bakalan mati. Tini juga menjadi sacrifice. FBJ darinya tinggal sedikit lagi. Case good. Kita lihat. Nggak ada mana. Rake diaktifkan. Mencoba untuk mukul-mukul mundur. DJ. Darinya tinggal sedikit. Buyback dari seorang tiny. Pains full spirit juga bakalan mengeluarkan buybacknya juga. Kita lihat. Kita lihat. Medusa bakalan mati. Triple hit diaktifkan. Apakah bakalan mati dari Mikoto? Mikoto bakalan mati. Case good juga bakalan mati terkena panas. Bar api yang di-block dari Batrider. Tiny. Avalanche mencoba untuk melakukan killing kali ini. Tiga versus satu kali ini. Kita lihat. Dan bakalan diganking tiga orang hero sekaligus. Pemain-pemain dari tim fanatic. Nggak mau mengambil resiko terlalu tinggi. Terlalu jauh. Karena buyback sudah dilakukan oleh dua orang hero dari tim fanatic. Dan mereka nggak mau buyback itu menjadi percuma. Dan mereka ingin buyback itu hanya digunakan untuk melakukan defense posisi. Defense dari tier tiga tower mereka sendiri. Masih melakukan farming. Roar masih standby di sini. Kita lihat. Dari Beastmaster. Dreamwatch Chal. Lihat saja itemnya Dreamwatch Chal. Aegis masih on loh. Aegis masih on. Jadi nggak perlu repot dari si lifestealer-nya untuk digang. Dia tinggal maju ke depan. Keluarkan rig. Nggak ada yang bisa ngasih. Apa namanya? Nggak bisa ada yang ngasih skill ke dia. Satu kill didapatkan. Medusa sudah mengeluarkan ulti. Tanda yang sangat-sangat bagus dari Buma Edy. Beli fortification diaktifkan. Durasinya udah habis. Sada increase. Langsung kita lihat. Evelyn's nggak ada yang kena satu pun. Sudah menekan stool. Langsung dikarik. Dreamwatch Chal. Habis. Ya Aegis ya. Coba untuk masuk ke dalam ini. Ada terpat mati. Ternyata sebenarnya bagus untuk nambahin daranya sini ya. Nambahin daranya si Tanya udah di tempat ini. Tapi kayaknya. It's not really okay. Gue pake bahasa Inggrisnya. Ngelander ya. Udah ngantuk soalnya malam-malam kayak gini. Niatnya bagus. Tapi kayaknya dari pemain-pemain fanatic. Bener-bener gila banget. Dari ini berhasil mendapatkan. Napfire disitu. Menambah kumpulan score lagi. Lagi-lagi tim Buma. Oke. DJ. Lagi nyari kurir si DJ itu. Tidak menemukan. Oh, dapat. Ada kayak. Ada vision juga dari pemain-pemain Buma. Kelihatan disitu kalau ada si DJ yang mencoba untuk nyari kurir gitu. Bahasa ingin menjadi target operasi yang sangat bagus banget bagi pemain-pemain tim Buma Edy. Namun seperti ya Moon. Sadar kalau ada indikasi serius disitu. Indikasi serius. Ada masalah. Ada indikasi bahwa pemain-pemain dari tim Buma Edy mencoba untuk ngegang dia. Jadi dia langsung bijak banget. Masih dengan menggunakan api-api ya. Kabur sekaligus ngepotong creep. Dan langsung tipik ke base. Jadi dia tidak kena geng tapi dapat farming-an juga. Jadi mochel. Ada FBZ juga disitu. Bakalan bertemu kah dia dengan Moon? Kelihatan dia dengan Moon. Jadi pertanyaan. Wow, tiga orang hero sekaligus. No. Wow, dapet dua orang. Dua orang bakal mati. Badrider-nya juga dia bener-bener bijak banget disitu. Wow, kelihatan dari DJ. Telat banget timingnya dari si H.E.D. Dan kayaknya bakalan menuju ke tier 3. Yang berada di top lane dari pemain dari tim Buma Edy. Oh, di middle ternyata ya. Oke, oke. Dua hero udah mati. Semua fire juga merasa ngapa-ngapain. Savage. Savage. Gue gak tau sih sebenernya rencana dari tim Fnatic gimana untuk bisa nge-defense atau mungkin ngebalikin kondisi. Oke, kita liat. Bakalan mati hanya dengan 2 hit aja dari Fnatic. Dari Fnatic. Fnatic. Connected dari H.E.D. juga. Bener-bener perfect bait banget dengan creep yang ada disitu. Hmm, off of destruction. Kayaknya dari tim Buma Edy pengen dapet di top deh itu. Tapi kayaknya gak bisa. Kayaknya apakah dia bakalan mati? Oh, dia masuk ke dalam. Diswap balik lagi. Langsung keluar. Kena silence. ID langsung lempar pokoknya disitu. Satu player mati. Pengen 10 spirit. Tapi masih ada bayangan ya. Tapi bayangan gak berpengaruh apa-apa ke tembak. Dui fortification di antifkan. Range bakalan habis. Terpaksa harus mundur. Creep juga dibunuh. Dari tim Fnatic. Kayaknya hard defense banget bagi tim Fnatic disini. Dia kayaknya gak pengen kehilangan suatu barak di middle lane. Kini mereka bakalan standby. Sementara kita lihat kondisinya. Dari sebuah trader langsung melakukan party gitu. Jika sudah senang. Yang tergantung dapat. Kondisinya bisa kelihatan. Terima kasih. Sekali ini terlihat hati. Dia gak punya matang. Dia masuk ke luar ini. Terpaksa harus mati without buyback. Ditarik ke belakang. Dan apakah dia bisa terlambat? Beri mochel. Dia bakalan mati biar. Dia gak 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 bakalan mati biar. 2 player, stand by, jaring fanatic 1 megaster bakal didapatkan dari pindahui terkena stun, terkena tyler kalau saya boleh, langsung aja di ulti bakal akan ngasih dari shampasin buyback kemudian dilakukan gak ada yang terkena ulti dari stone gas nya medusa sudah sangat fath dari segi skor, tidak bisa mengapa-apa yang lain 3.39 perbedaan neto saja, sudah tinggi banget 3 neto terakhir, 3 juta yang terakhir tidak terakhir, tidak terakhir ini sudah terlalu banyak kenapa ini yang terlalu banyak energi wanita untuk top top semua itu stand by, tapi 20 detik untuk ulti nya juga yaa, ga bakal bisa bergantung banget di sisi defense ketika di gank gitu ya walaupun sebenernya dia udah punya kepoi item yang sangat hebat ada dia daos dia dari tim ini ga terlalu banyak dia ada satu lagi bongg bongg dia masih juga ke run 5 kena combo mereka dia di roll, dia di roll 4, dia masih juga di roll yaa, tapi sekarang ada warna parang gitu HARRY admits apabila saya sabitin baik terus market bongg kita jaman-jaman masih di studio sama jaman-jaman yang masih apa namanya sama jaman-jaman yang masih di on-stay kita so thank you guys the second game antara Bumaydi versus fanatic yang dimana di game kedua kali ini dimenangkan mutlak bagi tim Bumaydi ya mungkin kalau di awal tadi pemainan Bumaydi segarang ini dengan hero-heronya juga benar-benar tepat yang dipilih kayaknya Bumaydi bakalan bisa easy banget ngalahin dari si fanatic I don't know mungkin ada game ketiga kali dari antara Bumaydi non-fanatic eh dan kita tentu saja berharap ya dari Bumaydi the pride bakalan bisa menang sebagai keluar sebagai juara juga di sini so crazy mahmud disini untuk untuk diri di game kedua antara fanatic dan juga Bumaydi dan congrats lagi ya membuat game Bumaydi di game kedua kali itu bisa menangkan eh dari tim fanatic so ya hai 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 blij menang Hé painted